Pedang kiri pedang kanan jilid 11 Rupanya tempoh hari Liok Ma telah mengancam Chin Yak Leng dengan jiwa soat pengsei agar nona itu mau mengaku sebagai So Kim Leng serta berjanji akan dijadikan istri Chiam Tai Boh Ko Tanpa melawan ia lalu ikut pergi bersama Chiam Tai Boh Ko Karena jiwa soat pengsei bergantung kepada Liok Ma, terpaksa Chin Yak Leng menerima kehendak Liok Ma, makanya waktu Chiam Tai Boh Ko meninggalkan Ling Hiang Chai, dia menyangka Chin Yak Leng yang dibawanya itu ialah So Kim Leng Dia sangat gembira, ia membawa nona itu pesiar ke mana dua sepanjang perjalanannya menuju ke Chiaw Chuan, dan situ ia hendak berlayar dan pulang Meski Chiam Tai Boh Ko ini sudah biasa suka main perempuan, tapi sejak kecil ia pun mendapat pendidikan secara keras, jadi bukan bangsa asing yang masih diadap Ia pun tahu So Kim Leng adalah adik kandungnya sendiri dan tidak boleh diganggu, maka selama sebulan ini Chin Yak Leng masih tetap suci bersih Padahal Chiam Tai Boh Ko cuma pura dua menyatakan hendak membawa So Kim Leng pulang ke lautan timur, bila hal ini sudah terlaksana, tujuannya juga bukan ingin menikahi adik kandungnya sendiri Dalam hal ini dia dan ayahnya, yaitu Chiam Tai Chu Ih memang ada maksud tujuan lain yang telah direncanakan sebelumnya Pada waktu Chin Yak Leng mengaku sebagai So Kim Leng dan berjanji akan menikah dengan Chiam Tai Boh Ko serta ikut dia pulang ke Teng Hei Tapi di depan Liok Mak ia telah menyatakan dengan tegas, yakni, demi jiwa Peng Ko, makanya ku terima kehendakmu Sudah tentu Chiam Tai Boh Ko merasa bingung oleh ucapan itu, ia cuma tahu kekasih So Kim Leng disebut Peng Ko atau Kakak Teng, tapi mengenai apa sebabnya Demi jiwa Peng Ko si Nona mau ikut dia pulang ke Tang Hai, hal ini tetap sukar dipahaminya Baru sekarang untuk pertama kalinya dia berhadapan dengan si Peng Ko yang disebut Chin Yak Leng itu Begitulah Soat Peng Se menjadi bingung juga demi mendengar bantahan Chin Yak Leng tadi, segera ia bertanya, Leng Muai, apa katamu? Demi keselamatan jiwa Ku Yak Leng tidak berani menjelaskan isi hatinya di depan Chiam Tai Boh Ko Sebab khawatir orang akan pergi mencari lagi So Kim Leng yang tulen sehingga bisa menimbulkan dendam Liok Mak karena dirinya tidak pegang janji, lalu jiwa Peng Se akan terancam lagi Yang penting sekarang Peng Se terbukti selamat, ia mengira Liok Mak telah menepati janjinya, maka ia lantas berseru, Peng Ko, jangan banyak bertanya, lekaslah menolong diriku mendadak Chiam Tai Boh Ko melolos golok sabitnya yang masih menancap di kabin kereta itu Lalu berkata kepada Soat Peng Se sambil menyeringai, kau ingin selamat atau tidak Sementara itu Peng Se sudah membuat sepasang pedang yang cocok dipakai, cepat ia melolos sebilah pedangnya dan siap tempur Padahal dalam hati ia sangat takut, hanya lahirnya saja ia berlagak tenang Melihat ketegangan Soat Peng Se seperti menghadapi musuh besar di medan perang, Chiam Tai Boh Ko merasa geli, ia menengadah dan terbahak dua, ucapnya menghina Kong Cumu takkan membunuh kau, agar adik Kaling tidak benci padaku selama hidup bila ku bunuh kau Hendaklah kau turut saja kepada perintahku, lekas kau pergi, kalau tidak, pinggang tertabas putus, kam celaka Tapi Peng Se diam saja tanpa menanggapi, ia khawatir bila sedikit lengah dan tahu dua golok sabit lawan menyambar tiba, kan jiwanya bisa melayang Bagaimana, ketakutan ia jengek Chiam Tai Boh Ko dan mendadak ia pura dua membacok Tapi Peng Se bukanlah pemuda penakut, gertakan ini masih dapat ditahannya, ia tetap berdiri tegak di tempatnya tanpa bergerak Seret-seret, kembali Chiam Tai Boh Ko menabas dua kali, serangan pura dua, tapi juga sungguh dua Bila Peng Se tidak dapat menahan diri, bisa jadi serangan pancingan itu berubah menjadi sungguhan dan dia tentu akan terserang dengan kelabakan Untung tidak percuma dia berlatih kungfunya, ia tahu dalam keadaan demikian diperlukan ketenangan dan kesabaran, semakin gugup semakin celaka Untuk menjaga segala kemungkinan, pelahan dua ia menyisipkan tangan kanan pada ikat pinggangnya Chiam Tai Boh Ko jadi melengat melihat tindakan Peng Se itu, pikirnya, buset, menghadapi lawan tangguh, jelas kau ketakutan Sekarang kau malah sengaja menyembunyikan sebelah tanganmu, apakah kau sengaja hendak memikin dongkol padaku? Bagus, ingin kulihat hanya dengan satu tangan saja berapa jurus kau mampu menangkis seranganku Ia benar dua marah tapi tidak memperlihatkan perasaannya Mendadak golok sabit berkelebat, secepat kilat ia menabas Dia cepat, tapi Peng Se juga tidak lambat Ia tahu pentingnya momen, sedetik pun tidak boleh terlambat Pedang yang dipegangnya tetap berada di dalam sarungnya Dan mendadak menegak sebatas pinggang, terang, sarung pedang yang terbuat dan kulit itu tertabas dan bagian bawah lantas terlepas dan jatuh Bagus, tangkis lagi satu kali seru ciam tai bohko Kembali golok sabit berkelebat, gaya serangannya tidak berubah Peng Se juga tetap memegang pedangnya dan tidak sempat berganti care lain Ia tetap menegakkan pedang di depan dada untuk menangkis Maka sarung pedang yang sudah terlepas sebagian itu kembali tertabas sepotong pula Serangan ciam tai bohko bertambah gencar Ia membacok satu kali dari kanan dan menabas pula dari kiri Serangan berantai, setiap tabasan tidak pernah jauh dari batas pinggang Soap Peng Se Dia seakan dua ingin menyatakan kalau tabasannya tidak tepat mengenai pinggang anak muda itu Andaikan dapat membunuhnya juga kurang cemerlang Sebalik nfa setiap peng Se menangkis satu kali Pedang yang lantas tertekan beberapa senti ke bawah Hal ini disebabkan kekuatannya jauh di bawah ciam tai bohko Maka setiap kali setelah menangkis, setiap kali pula tenaganya berkurang Sampai serangan ke sebelas, ujung pedang Peng Se yang menegak itu sudah hampir menyentuh tanah Sarung pedangnya yang tiga kaki panjangnya itu pun tersisa beberapa inci saja Melihat gelagatnya jika dia menangkis lagi dua tiga kali Tangannya yang memegang gagang pedang itu berikut sisa sarung pedang pasti akan tertabas putus oleh golok ciam tai bohko Hahaha, apa abamu sekarang seru ciam tai bohko dengan bergelak tertawa Akanku buntungi tangan Kirimu, ingin kulihat tangan kanan akan kau gunakan atau tidak Sembari bicara kembali Ia membacok lagi dua kali dan tangan soat peng Se tertekan lebih ke bawah lagi Bacokan kedua kali terakhir itu meski tetap mengenai batang pedang Tapi jelas menyambar lewat di tepi tangan Peng Se Peng Se menyadari bila lawan menabas lagi Tentu tangan sendiri akan tertabas dan akhirnya tetap tak terhindar dari kematian ditabas putus pinggangnya Bila dia ragu lagi, mungkin kesempatan melolos pedang yang lain pun tersia dua Keadaan tidak memungkinkan dia banyak berpikir pula, dia harus bertindak Begitulah pada detik terakhir, mendadak ia tekan pedangnya ke bawah, ujung pedang menancap tanah Ia bertekad tetap akan mempertahankan pedangnya sekalipun tangan sendiri akan tertabas Soat Koh cukup paham watak nekat peng Se itu Ia tahu anak muda itu tidak nanti membuang pedangnya untuk mencari selamat Betapapun ia tidak sampai hati untuk tinggal diam dan menyaksikan temannya dicelakai orang Maka ketika ujung pedang peng Se tercamcap di tanah dan golok sabit menyambar Mendadak ia pun bergerak, terang, ia tergetar mundur bersama Ciam Tai Bohko Keruan Ciam Tai Bohko terkejut, tak diduganya seorang nona muda jelita memiliki kekuatan setingkat dengan dirinya Padahal tenaga Soat Koh lebih lemah daripada Soat Peng Se, apalagi kalau dibandingkan Ciam Tai Bohko Soalnya Ciam Tai Bohko sudah menabas belasan kali pada pedang Peng Se sehingga tenaganya sudah banyak terbuang Sedangkan Soat Koh bertujuan menolong Peng Se, tangkisannya menggunakan sepenuh tenaganya Dalam keadaan demikian tampaknya menjadi sama kuatnya ketika beradu senjata dan sama dua tergetar mundur Ciam Tai Bohko hidup jauh di lautan timur sana, sudah biasa memerintah dan dipuja, hampir tidak pernah memandang sebelah netle, terhadap siapapun juga Sekarang meski menyangka tenaga Soat Koh sangat kuat, ia hanya tercengang sejenak saja dan tidak menghiraukannya lagi Serunya dengan tertawa, aha, memang sejak tadi seharusnya Nona Maju membantu lakimu ini Mendengar ucapan Ciam Tai Bohko itu, Chin Yak Leng yang meringkuk di dalam kereta menjadi heran siapakah Nona yang dimaksudkan itu Padahal ia yakin Seng Pengko pasti mampu melabrak dan menghalau Ciam Tai Bohko Tak taunya sekarang Seng Kakak Teng itu malah perlu bantuan orang Kata dua lakimu ucapan Ciam Tai Bohko tadi sangat menusuk perasaannya, sayang dia tertutup dan tak bisa berkutik Kalau tidak, biarpun terluka dalam yang parah juga dia akan berdaya untuk melongo keluar untuk melihat bagaimana macamnya si Nona yang hendak membantu Kakak Teng itu Begitulah terdengar Soat Koh lagi berkata dengan tertawa, Nga Cobello, dari mana kau tahu dia itu laki Keucapan Soat Koh ini sebenarnya sangat janggal dan lucu, dia mendamperat orang Nga Cobello tapi bertanya pula dari mana kau tahu Dua kalimat yang bertentangan, apalagi diucapkan dengan tertawa, jadi seakan dua dia senang orang bilang Soat Pengseho adalah lakinya Lalu dia tambahkan pertanyaan dari mana kau tahu, agar orang menjelaskan alasannya Sejak tadi kalian kasak kusuk di samping sana memangnya kau kira aku tidak tahu jawab Ciam Tai Bohko Kulihat lelaki itu tidaklah suka padamu, buktinya dia datang untuk menolong seorang gadis lain Buat apa kau membelanya mati duaan kau ngaco bentak Soat Koh? Hahaha, jika benar dia suka padamu, mengapa dia membela perempuan lain dengan mati duaan seru Ciam Tai Bohko dengan bergelak? Makanya, Nona manis, untuk apa kau bersusah payah membantu dia? Kan siya dua belaka cintamu padanya jangan percaya pada ocebannya, dia sengaja memecah belah kita teriak pengseh Ha, kau kira aku akan takut jika dia membantu kau jengek Ciam Tai Bohko? Sementara itu lengan kiri pengseh yang kesemutan tadi sudah pulih kembali tenaganya Walaupun tidak setangkas semula, untuk memainkan pedang rasanya sudah kuat Segera ia membentak, jika tidak takut, boleh kau coba Huh mantap benar ucapanmu, sedangkan orang mau membantu kau atau tidak kan juga belum jelas kata Ciam Tai Bohko Setelah merenungkan perkataan Ciam Tai Bohko tadi, makin dipikir rasanya makin benar Mendadak Soat Koh berseru, aku tidak membantu di alnah, dengar tidak? Dia bilang tidak membantu kau dengan tertawa Ciam Tai Bohko menjenek Tapi mendadak pengsei berteriak, kiong siang ku tahu apa katamu Ciam Tai Bohko terkejut Belum lenyap suaranya, jurus serangan kiong siang ku tahu, jurus pertama siang liu kiam hoat Sudah dilancarkan pengsei Mendadak maa dengar istilah jurus serangan itu, Soat Koh terkejut Ketika dilihatnya pula anak muda itu telah menyerang, tanpa terasa ia pun ikut melancarkan jurus serangan yang sama Jurus yang siang ku tahu yang dilancarkan dengan dua gerakan yang berbeda, begitu bergabung serentak menimbulkan daya ancaman yang luar biasa Gerak perubahan Ciam Tai Bohko waktu menghadapi musuh boleh dikatakan cepat sekal, malahan selalu berebut mendahului Cuma sayang, kecepatan ku fu teng wan yang termasur itu kini kebentur siang liu kiam hoat Segala serangan mautnya menjadi sukar dikembangan Malahan untuk menangkis jurus pertama kiong siang ku tahu saja dia merasa kerepotan Setelah dua tiga jurus, Ciam Tai Bohko tambah kelabakan, ia berteriak gusar Kenapa mulutmu menklamen kle, nona? Kau bilang tidak membantu dia, mengapa sekarang kau ikut bertempur aku memang tidak membantu dia Seru Soat Koh dengan muka bersumut Kalau tidak membantu dia, silakan pergi saja seru Ciam Tai Bohko sambil menangkis dengan susah payah Tadi ku dengarkah suruh dia menggunakan tangan kanan kata Soai Koh Karena dia tetap tidak mau menggunakan tangan kanan, maka aku mewakilkan dia menggunakan tangan kanan Makin bertempur makin ngeri Ciam Tai Bohko oleh serangan gabungan lawan yang lihai, ia memaki Budak busuk, tampaknya kau sudah tergila dua padanya Tangan kanannya kan tidak buntung untuk apa kau mewakilkan dia? Huh, tidak tahu malu, dasar tidak laku kawin, maka kau tergila dua padanya meski orang tidak sedih padamu Hektometer, belum pernah kulihat budak bermuka tebal macam kau ini, masa perempuan tergila dua kepada lelaki Jika kau tidak tahan, kenapa tidak mengecer saja di tepi jalan rupanya Ciam Tai Bohko ingin memancing kepergian Soat Koh Tak taunya makin dimaki makin gencar dan lihai serangan Soat Koh Makian terakhir itu terlalu kotor dan sangat menusuk perasaan Saking gemasnya, saat itu kebetulan Soat Koh dan Peng Se lagi memainkan jurus ke-13 yang disebut Siao Gau Yan Hi atau lengkingan angkuh pancaran perasaan Mendadak Soat Koh bersiul nyaring, pedang terus disambitkan dan kontan menembus dada Ciam Tai Bohko Kontan Ciam Tai Bohko menjerit ngeri dan terkapar mandi darah Peng Se tidak keburu mencegah tindakan Nona, cepat ia menarik kembali pedangin Dilihatnya Soat Koh telah mencabut lagi pedangnya yang lain terus menerjang ke arah kereta Keruan Peng Se terkejut, cepat ia memburu maju dan menusuk dengan pedangnya sambil membentak Hi, kau mau apa akan kubunuh dia, maksudnya orang yang berada di dalam kereta Chin Ya Leng seru Soat Koh tanpa menoleh Tusukan Peng Se tadi mengenai tempat kosong, tampaknya tak sempat lagi merintangi si Nona Terpaksa ia melepaskan pedangnya untuk menusuk lagi Meski dia tidak melolos pedang kedua, tapi serangan dengan melepaskan pedang pertama adalah hasil latihannya selama 5 tahun, yaitu setengah jurus dari serangan 2 pedang sekaligus Jitu lagi cepat kontan bahu kanan Soat Koh tertusuk dengan tepat Sudah tentu Soat Koh tidak menyangka Peng Se berani melukainya Ia kesakitan sehingga pedang sendiri terlepas dari pegangan Mendadak ia membalik tubuh, tangan kiri dengan cepat memegang ujung pedang Peng Se yang melukai bahunya itu sambil berseru Kau, kau sembari berseru, sekuatnya ia terus menarik Kuatir melukai tangan si Nona, cepat Peng Se melepaskan rantai yang menggandeng pedang itu Tanpa menghiraukan luka di belakang bahunya Soat Koh pegang pedang rampasan itu dan berteriak Gurumu bukan Tio Lotoa melainkan bernama Tio Tai Peng Betul tidak Peng Se mengangguk Dengan penuh rasa penyesalan ia berkata Lu kamu tidak perlu kau berpura dua simpatik Bentak Soat Koh Ingin ku tanya padamu Mengapa kau dusa padaku dan bilang gurumu bernama Tio Lotoa Kalian guru dan murid tidak senang terhadap guruku Dengan sendirinya tak dapat ku katakan nama asli beliau Gurumu telah menabas buntung lengan kiri guruku Tak tersangka sejarah hampir terulang lagi Kata Soat Koh dengan tersenyum getir Ingat, pada suatu hari pasti akan ku balas melukai bahu kirimu dengan pedangmu ini Sama halnya seperti guruku balas membuntungi lengan kanan gurumu dahulu Habis berkata, tanpa berpaling lagi ia terus berlari pergi Soat Koh, Soat Koh, berhenti Dengarkan penjelasanku, seru Peng Se Tapi seorang mendadak menukas, penjelasan apa lagi? Bicaralah dengan kami Peng Se berpaling dan melotot Dilihatnya entah sejak kapan delapan penunggang kuda telah mengitarinya Yang bicara itu adalah seorang kakek kurus kecil berusia lima puluhan lebih Seorang lagi yang tampak tinggi besar lantas menegur peni Se pula Hi, Tosu yang menggeletak di sana itu apakah kau yang membunuhnya Sementara itu Soat Koh telah menghilang di tengah orang banyak sana dengan perlahan Peng Se lantas membalik tubuh Didengarnya seorang laki dua berusia tahun 1930-an dan berdandan seperti pekerja kasar sedang membentaknya Sam Suko kami bertanya padamu Kau dengar tidak Peng Se tidak ingin banyak cincong dengan mereka Ia menjawab singkat Dengar, bukan aku yang membunuh mereka Seorang yang berdandan seperti saudagar dan membawa suipa ikut bertanya Dengan sendirinya bukan kau yang membunuh mereka Hanya sedikit ilmu pedangmu yang tidak berarti ini Masa dapat membunuh Tosu Butong Pe seorang muda yang pendek kecil seperti monyet lantas menukas Kukira ucapan Gosuko ini kurang tepat Ilmu pedang Pak Chai cukup terkenal Mana boleh diremahkan saudagar yang membawa suipa itu menjawab Ilmu pedang Pak Chai memang terkenal Tapi anak murid salah supek itu rata dua tidak becus Betapapun hebat ilmu pedang Yang diajarkan kepada mereka jadinya tak keruan setiba di tangan mereka Tepat, betul, seru si monyet sambil berkeplok tertawa Kiranya Gosuko bicara mengenai orangnya dan bukan soal ilmu pedangnya Padahal sebelum orang dua ini datang ke sini Sebelumnya mereka sudah mendapat keterangan bahwa kawanan Tosu itu dibunuh oleh putra Ciamtai Ichu Ih Mereka pun menyaksikan pula Soat Pengse bergabung dengan Soat Koh dan berhasil membunuh Ciamtai Bohko Padahal Ciamtai Bohko adalah keturunan salah seorang suki atau empat sakti Betapa tinggi kepandayan Ciamtai Bohko dapatlah dibayangkan Namun mereka tidak suka kepada anak murid Sao Cheung In dari Pak Chai Sebab sejak Sang Guru hilang anak muridnya sama sekali tidak menaruh perhatian Bahkan tidak mau membantu ibu guru Mereka menganggap Pak Chai sudah tamat riwayatnya dan sama bubar mencari jalannya sendiri dua Orang dua yang tidak setia kepada pergurnan ini sudah tentu dipandang hina oleh mereka Sedangkan usia Pengse dan Soat Koh hanya likuram saja Jelas mereka tidak mungkin adalah murid Sao Cheung In Tapi ilmu pedang yang mereka mainkan bergaya Pak Chai Maka mereka menyangka Pengse berdua adalah cucu murid Sao Cheung In Kalau anak murid Sao Cheung In saja dipandang hina oleh mereka Dengan sendirinya cucu muridnya lebih dua diremahkan oleh mereka Maka begitu berhadapan mereka lantas berolok dua dan menyindirnya Selain beberapa orang yang bicara tadi Di antara rombongannya ada lagi tiga orang yang berusia 18 atau 19 tahun Mungkin mereka belum berpengalaman dan baru Saja ikut para suhengnya berkelana Mereka belum pintar putar lidah seperti kawannya Mereka hanya mendengarkan saja di samping Di antara lima orang yang telah buka suara tadi Si monyet tadi terhitung paling mudah Kira dua baru likuran Tapi jelas sudah berpengalaman beberapa tahun merantau Kang Ngau Mereka dapat membedakan ilmu pedang dari berbagai aliran dan golongan Juga ilmu pedang gaya Pak Chai yang dimainkan Pengse dan Soat Koh tadi dapat dikenali mereka Cuma tiada seorang pun yang tahu bahwa limu pedang itu sebenarnya adalah Siang Liukiam Hoat yang mengguncangkan dunia Kang Ngau Dari sini pun dapat diketahui bahwa pengetahuan mereka pun kurang luas Padahal Soat Pengsei hakikatnya bukan murid Pak Chai Maka ia tidak ambil pusing biarpun orang menyindirnya Diam dua ia malahan membenarkan ucapan si saudagar yang membawa sui Poat tadi Yang diherankan Pengsei adalah apa sebabnya Siang Liukiam Hoat yang dimainkannya bisa disangka ilmu pedang Pak Chai Diam dua ia berpikir Melihat tayang hiat, bagian pelipis, mereka sama menonjol dan sinar matu yang tajam Jelas mereka ini anak murid perguruan ternama Pula guru mereka pasti ada hubungan yang sangat terat dengan Sao Cheng Nen dari Pak Chai Makanya sekali pandang mereka dapat mengenali gaya ilmu pedang Siang Liukiam Hoat Pelahan ia lantas mendekati kereta dan memanggil Leng Moai tapi Chin Yak Leng tidak menggubrisnya Mendadak si kakek kurus kering tadi bertanya Yang di dalam kereta apakah nona Sao Kim Leng Chin Yak Leng tidak menjawab panggilan Pengsei tadi Sebaliknya menanggapi pertanyaan si kakek Betul, aku si Sao bernama Kim Leng Pengsei jadi melengah Ia heran mengapa Yak Leng sengaja mengaku sebagai Sao Kim Leng Cepat ia berseru Hi, Leng Moai, kau titik Sudah tentu Yak Leng tahu apa yang akan diucapkan anak muda itu Omelnya, jangan kau panggil diriku Aku tidak bicara dengan kasih kakek kurus Sangat menghina guru Soap Pengsei dan Soat Koh Tadi ia pun mendengar Soat Koh menuduh guru Pengsei memenggal Dengan kiri guru Sinona Maka ia yakin guru kedua muda mudi itu pasti bukan orang baik dua Kalau gurunya saja bukan orang baik Tentu anak didik mereka tak dapat diharapkan akan baik Karena itulah ia lantas membentak Pergi, enyah kau Tak tahu Sopan Santun memangnya kata Leng Moai boleh sembarangan kau panggil? Pengsei jadi mendongkol Jawabnya, aku tidak boleh memanggilnya Memangnya kakek sialan macam kau boleh memanggilnya sabar juga kakek itu Meski dianggap kakek sialan oleh Soap Pengsei Ia tidak menjadi marah Katanya, sudah tentu aku boleh memanggilnya demikian Nah, Leng Moai, Leng Moai Hah, alangkah ngerinya setelah pengsei dengan tertawa Ngeri apa maksudmu tanya si kakek? Habis, usiamu sudah tua Menjadi ayah adik Leng saja lebih daripada cukup Tapi kau memanggilnya adik dengan mesra Apakah tidak merasa ngeri anak busuk? Buta barangkali matamu omel si kakek dengan asaran kau tahu siapakah tuanmu ini? Sudah tentu ku tahu Tidak lebih cuma seorang kakek kecil dan kurus kering Jawab pengsei Serentak ketujuh saudara seperguruan Si kakek membentak, kurang ajar Si monfet bahkan lantas menggulung lengan baju dan mendam perat Anak kurang ajar kalau tidak kulabrak Agaknya kau tidak tahu kelihayan tuanmu ini Pengsei tidak gentar Dengan tegas ia menjawab Mau berkenai? Bagus Hayolah maju Segera si monyet akan melompat turun dari kudanfa Tapi si kakek keburu mencegahnya dan berkata Jangan kau hiraukan dia Laksute Adik seperguruan ke-6 Murid saw supek memang sudah lama tidak memikirkan guru lagi Manusia yang hianat mana bisa mengeluarkan anak didik yang sopan Dengan sendirinya kita pun tidak dianggap sebagai kaum ciampu lagi Si moyet tidak berani membangkang perintah Seng Suheng Ia cuma mendelik saja dan berucap Nah, dengarkan yang jelas anak busuk Guru cuon duamu ini bernama Sao Cheng Hang Asalnya adalah saudara sepupu dengan Sao Cheng In Sao supek dari Pak Chai Meski guru kalian telah mengkhianati perguruan Tapi jelek dua mereka adalah murid saw supek Apapun juga kalian lebih rendah seangkatan daripada kami Mana boleh kalian bersikap kasar terhadap Jisuko Kakak perguruan kedua Kami sungguh pengseh mendongkol dan gelip pula Orang dua ini bukan saja salah sangka dirinya Sebagai murid Pak Chai Bahkan disangkanya cuma cucu murid Sao Cheng In Diam dua ia membatin Salah adik Leng Dia mengaku sebagai putri Sao Cheng In Dengan demikian sebagai Piau Konya Sekarang aku berubah jadi murid keponakannya malah Pantasi Kakek kecil itu bilang aku tidak sopan Memanggil Leng Moai padanya Nama Chin Yak Leng dan Sao Kim Leng Memang ada persamaan lafal pada kata terakhir Maka panggilan Leng Moai pengseh tadi disangka oleh Ciam Tai Bohko dan kedelapan orang ini Sebagai memanggil Sao Kim Leng Sungguh kebetulan juga salah paham ini Pada waktu si monyet berbicara Si kakek kecil telah melompat turun dari kodanya Dan mendekati kereta dan berseru Sao Sumo Ai Guruku sangat prihatin ketika mendengar dirimu diculik oleh Ciam Tai Kong Chu serintak beliau Memerintahkan kami di bawah pimpinan Sao Peng Lam Sao Su Heng memburu ke sini untuk menyelamat dirimu Syukur para kawan dari Butong juga menerima berita Dan mendahului memburu kemari Untuk mengatur segala apa yang perlu Hasilnya Ciam Tai Kong Chu dapat dipancing keluar Sayang para kawan Butong Pei sama gugur Namun si pengganas Ciam Tai Kong Chu juga dapat dibinasakan Selama ini Sumo Ai tentu telah banyak mengalami kesukaran Ah, tidak apa dua Kata Yak Leng di dalam kereta Di dunia kangung saat ini tersiar kabar bahwa Sao Supek telah muncul kembali Entah hal ini betul atau tidak Untuk inilah guru kami ingin mengundang Sumo Ai Agar suka mampir ke Soho Khon di Hwi Chiu Demikian kata si kakek pula Pengsel terkejut Pikirnya Akhirnya mereka ini anak murid Soh Lohan Chu dari Lem Hon Sungguh tak tersangka Soh Lohan Chu adalah saudara sepupu Leng Hiang Chai Chu Jadi antara Lem Hon dan Pak Chai ada hubungan kekeluargaan Pantas mereka dapat melihat permainan siang liukiam hoat bergaya ilmu pedang Pak Chai Tapi dari mana mereka tahu Chiam Tai Boh Kho membawa lari Soh Kim Leng Demikian pikirnya pula Jangan-jangan sejak mula Yak Leng sudah mengaku sebagai Soh Kim Leng Mengapa bisa terjadi begini? Apa manfaatnya Yak Leng mengaku sebagai Soh Kim Leng? Mungkinkah Leng Moai mengetahui Soh Kim Leng sesungguhnya adik kandung Chiam Tai Boh Kho Karena simpatinya, maka dia sengaja memasukkan nona Soh Dan berita tentang digondolnya Soh Kim Leng oleh Chiam Tai Boh Kho Jangan-jangan disiarkan sendiri oleh Soh Kim Leng? Lalu apakah maksud tujuannya begitulah berbagai tanda tanya itu timbul dalam benaknya? Chin Yak Leng tidak menjawab pertanyaan si kakek kecil tadi Ia hanya bersuara samar dua saja Tampaknya si kakek menjadi girang Disangkanya suara Yak Leng itu sebagai mengiakan dan setuju untuk ikut pergi ke Sohok Hon Dengan tertawa ia lantas berkata Laksute, kau saja yang mengendarai kereta ini Sekarang juga kita pulang ke Haui Chiu Cepat si monyet tadi melompat turun dari kodanya dan melompat ke atas kereta Di dalam kereta Yak Leng sendiri menjadi kelemahkan Hakikatnya ia tidak tahu apa itu Sohok Hon Lebih dua tidak tahu siapa si kakek dan rombongannya itu Hanya dari percakapan mereka tadi diketahui mereka ada hubungan erat dengan Soh Kim Leng Bahkan menyebut padanya sebagai Sumo Ai Padahal dia cuma Soh Kim Leng gadungan Dia bertindak demikian adalah demi keselamatan Soh A. Pengsei Sebab dia harus pegang janjinya kepada Liu Ma yang mengharuskan dia mengaku sebagai Soh Kim Leng Jika dia melanggar janji, bisa jadi Liu Ma akan mencari dan membunuh Pengsei Karena itulah sebegitu jauh ia tetap mengaku sebagai Soh Kim Leng Sekarang didengarnya si kakek kecil itu hendak membawanya ke Sohok Hon Dengan ragu dua ia bersuara samar dua Tak tersangka si kakek menyangka dia setuju dan segera membawanya berangkat Jika bertemu dengan Taman Soh Kim Leng Yaitu Soh Cheng Hong yang terkenal dengan Soh Lok Han Ju Apakah kepalsuannya ini takkan terbongkar karena pipiran inilah Dia menjadi bingung dan kehuakan di dalam kereta Syukurlah pada saat itu juga mendadak terdengar Pengsei membentak Nanti dulu Kalian telah salah mengenali orang kau bilang apa Salah mengenali orang si kakek menegas Dia-dia bukan belum lanjut ucapannya Yak Leng menjadi khawatir Cepat ia berseru Soat Pengsei Kau berani sembarangan omong Pengsei Tidak menyangka Yak Leng sedemikian sungguh dua memasukkan diri Soh Kim Leng Ia menghela nafas dan berkata Leng Moai Buat apa kau mengapakah kau minta pakku gubris kau selamanya ancam Yak Leng Melihat si Nona terus-menerus merintanginya Pengsei tidak berani membongkar rahasianya Ia lantas berkata Leng Moai Selama sebulan ini apakah kau baik dua saja Pertanyaan ini jelas bukan salam hormat biasa Dibalik pertanyaannya itu jelas Pengsei ingin tahu selama sebulan Ini apakah si Nona telah dinodai Ciam Tai Bohko atau tidak Padahal selama sebulan ini Kuatir Chin Yak Leng berubah pikiran dan melarikan diri Sejauh itu Ciam Tai Bohko tidak pernah mengganggu si Nona Bahkan menjaga dan membelanya secara murni sebagai seorang kakak Baik makan maupun tinggal di hotel Selama itu Yak Leng mendapat perlakuan yang sangat mewah Namun Chin Yak Leng tetap tidak pernah lupa kepada Soat Pengsei Ia tidak tahu apakah benar Liu Ma telah mengampuni jiwa anak muda itu Ia pun membayangkan dirinya yang menyaruh sebagai So Kim Leng Jika nanti harus menikah dengan orang yang belum pernah dikenalnya Apakah hidupnya tak akan merana dan tersiksa Siapa tahu pengorbanannya ini ternyata sia dua belaka Dalam waktu sesingkat itu tahu dua pengsei telah bergaul lagi dengan gadis lain Meski didengarnya antara mereka terjadi perang mulut Tapi juga dapat diketahui hubungan mereka sangat erat Sungguh ia tidak menduga bahwa lelaki ternyata tak dapat dipercaya Hal ini membuat dingin hatinya Makin dipikir makin pedih dan juga merasakan penasaran yang tak terhingga Karena itulah dengan ketusia lantas menjawab pertanyaan pengsei tadi Aku tidak ingin bicara denganmu Boleh kau cari Soat Koh itu saja Pengsei melengat Pikirnya apa yang kau cemburu Tidakkah kau dengar Soat Koh telah kulukai dan telah meninggalkan diriku dengan sakit hati Ia merasa ucapan Yak Leng itu agak keterlaluan Tidak tahu bahwa Yak Leng sebenarnya sangat berterima kasih Karena dia telah melukai Soat Koh demi menyelamatkannya Betapapun ini suatu tanda anak muda Ini masih ingat padanya Tapi kemudian ketika Soat Koh berlari pergi Pengsei telah berteriak pula Agar Nona itu kembali untuk diberi penjelasan segala Hal ini pun menimbulkan rasa mendongkol Yak Leng Walaupun Pengsei tidak berhasil menahan kepergian Soat Koh Tapi hal ini pun dapat dirasakan oleh Chin Yak Leng Bahwa hubungan diantara Pengsei dengan Nona itu pasti tidak sederhana Karena itulah ia merasa sedih Si kakek kecil tadi sudah kenyang asam garamnya kehidupan manusia Sudah tentu dia dapat memahami perasaan orang muda Ia menganggap tidaklah wajar Soat Pengsei mencintai So Kim Leng yang tingkatannya lebih tua Hal ini jelas tidak pantas Tapi lantaran Chin Yak Leng tampaknya juga suka kepada Soat Pengsei Maka si kakek menjadi serba salah dan tak dapat berbuat apa dua Ia cuma menggeleng saja dan menggerutu Tidak pantas Tidak pantas memang tidak pantas Si monyet tadi menambahkan Jelas dua harus panggil bibi Tapi memanggil Leng Moai malah Diam dua Pengsei membatin Kalau Leng Moai berkeras mengaku sebagai So Kim Leng Biarlah aku pun mengaku sebagai Mun Tsao Cheng Nen agar tidak diolok dua mereka Karena pikiran itu Segera ia menjawab Siapa bilang dia adalah bibi buruku Leng Moai adalah sumo aiku Dengan sang si si kakek kecil tadi bertanya Apakah kufumu kau dapatkan dari ajaran nyonya Sao Supek bukan Ilmu pedangku justru ku proyek dari Sao Supek kalian Jawab Pengsei Kontan si monyet berteriak Omong kosong Sao Supek sudah menghilang sejak 27 tahun yang lalu Berapa usiamu Masa kau sempat belajar pedang kepada-pada Sao Supek Tapi si kakek lantas berkata Jika demikian Jadi Sao Supek memang betul tidak meninggal Akhir dua ini di dunia kangung Tersiar berita muncul kembalinya Sao Supek Jadi benar hal ini memangnya kalian berharap Sao Supek kalian lekas mati Tanya Pengsei Sudah, sudah tentu bukan begitu Jawab si kakek dengan kurang senang Coba jawab, berapa lama Sao Supek mengajarkan ilmu pedang padamu Rasanya tidak perlu ku jawab pertanyaan ini Ujar Pengsei Dimana Sao Supek sekarang desak si kakek Kau tanya padaku, lalu ku tanya siapa jawab Pengsei dengan lagak jenaka Kontan si monyet berteriak pula, persetan Mana Adamun tidak tahu di mana berada gurunya sendiri Ku kira dia sengaja menipu kita Hakikatnya dia tidak pernah melihat Sao Supek Di dalam hati Pengsei berkata Betul, aku memang tidak pernah melihat Sao Supek kalian Cuma siang liupiam hoatku ini meski ajaran guruku Asal-usulnya memang diperoleh dari Sao Supek kalian Agaknya si kakek juga tidak percaya Seng Paman Guru yang telah menghilang 27 tahun yang lalu itu Dapat menerima seorang murid yang masih begini muda Tapi kalau Sao Kim Leng diketahui adalah anak perempuan Sao Supek Logikanya jika seng Paman Guru itu dapat menggauli Istrinya dan melahirkan anak dengan sendirinya juga ada kemungkinan dapat menambah seorang murid Tentang Sao Hu Jin melahirkan anak perempuan setelah lenyapnya Seng Suami memang merupakan suatu teka-teki di dunia persilatan Ada yang mengira Sao Hu Jin telah berhubungan gelap dengan lelaki lain selama menghilangnya Seng Suami Ada juga yang tidak sependapat Mereka memberi bukti kegiatan Sao Hu Jin yang berusaha mencari Seng Suami Jelas Sao Hu Jin sangat setia dan mencintai suaminya dan bukan tipe wanita yang tidak tahan kesepian Bagi Sao Cheng Hang yaitu Soh Lok Han Chu Dia menyaksikan Sao Kim Leng memang betul adalah putri Sao Cheng In Cuma dia juga tidak percaya bahwa Sao Cheng In belum mati Sebab dengan macu kepala sendiri ia menyaksikan saudara sepupunya itu terluka parah dan tidak mungkin dapat disembuhkan Makanya terus menghilang dan mungkin juga sudah mati Tapi ia pun khawatir jangan dua Sao Cheng In memang belum mati dan karena itulah Sao Kim Leng besar kemungkinan adalah putrinya Pendek kata, masing dua mempuhai dugaan dan pendapat ia sendiri dua, siapapun tidak dapat memberi jawaban yang pasti Agaknya si kakek kacil itu sependapat dengan jalan pikiran Sang Guru Mendadak ia menubruk maju ke depan Soat Pengsei Keruan Pengsei kaget, cepat ia menghantam Si kakek mendengus, ia tangkis pukulan Pengsei, berbareng tangannya menekan ke bawah dan mencengkeram pergelangan tangan anak muda itu Sekuatnya Pengsei meronta, tapi tak terlepas, segera tangan yang lain menghantam, tapi segera terpegang musuh Pula dan sukar bergerak, terasa tenaga lawan menyalur masuk urat nadinya sehingga sekujir badan terasa pegal linung Masih selisih jauh kau, belum sesuai untuk mengaku sebagai murid Sao Supek, kata si kakek Sekali lepas tangan, kontan Pengsei terhuyung dua ke belakang, beluk, akhirnya ia jatuh terjengkang walaupun sudah berusaha menegakkan tubuhnya Setelah jatuh, rasa pegal linung tadi serem tak lenyap pula seolah dua kalau tidak jatuh sisa tenaga musuh di tubuhnya sukarlah dipunahkan Betul tidak? Ku bilang dia berdusa dua jurus Jisuko saja dia tidak tahan, mana mungkin dia murid Sao Supek serusi monyet Menurut pendapatku, untuk menjadi cucu murid Sao Supek saja dia belum memenuhi syarat Bagaimana keadaanmu, pengkotanya yak leng dengan kuatir Jangan kuatir, Sao Su Moai, kata si kakek dia tidak apa dua, hanya ku banting jatuh saja Lalu ia berpaling kepada si monyet, dia murid Sao Supek memang tidak keliru Hanya saja tidak mungkin murid ajaran langsung Sao Supek Lelaki berdandan sebagai kuliah atau pekerja kasar tadi menimrung Melihat gerak tubuhnya tadi tampaknya lebih mirip murid Butong Pei Leluhur suhu dan Sao Supek memang berasal dan Butong Pei Sebelum kita belajar kungfu perguruan kita juga diharuskan lebih dulu memupuk dasar kungfu Butong Pei Kalau bocah ini mahir kungfu Butong Pei dan mahir pula ilmu pedang Pak Cai Maka pasti tidak salahlah kalau dia mengaku murid Sao Supek Setelah berhenti sejenak, lalu si kakek menyambung pula Hendaknya Sam Su Teh tinggal di sini untuk membereskan jenazah kawan Butong Pei itu Rombongan akan berangkat lebih dulu, yang bertubuh tinggi besar tadi menghiakan Kakek kecil itu lantas mencemplak ke atas kudanya dan berseru Hayolah berangkat segera si monyet menarik tali kendalinya dan melarikan kuda kereta ke depan Setelah terbanting jatuh oleh si kakek, sejak tadi pengsel terus rebah tanpa bergerak Bukannya terluka, hanya sedih karena kalah secara mengenaskan begitu, ia malu untuk berdiri Setelah mendengar kereta itu sudah pergi barulah ia melompat bangun Didengarnya suara Chin Ya Leng lagi berteriak-teriak, pengko, pengko titik Hanya sebentar saja kereta itu sudah pergi jauh, sayup dua terdengar si kakek kecil sedang berkata Sao Sumo Ai, tidaklah pantas kau panggil dia pengko, dia akan angkatan lebih muda daripadamu Si tinggi besar yang ditinggalkan di situ lantas memanggil serombongan kuli pelabuhan untuk membereskun jenazah kawanan Tosubu Tongpei Sama sekali ia tidak memperhatikan kepergian Soap Pengsei Seperginya Soap Pengsei, di Darmaga lantas merapat sebuah kapal yang berbentuk aneh Dari kapal laut itu turun belasan lelaki berjubah putih dan seorang tua yang bertubuh pendek gemuk Kita ikuti dulu kepergian Soap Pengsei Dia menuju ke tempat parkir keretanya tadi, tapi keretanya sudah tak ada Orang di tepi jalan bilang kereta itu telah dibawa pergi oleh seorang nona setelah menyewa seorang kusir di situ Kereta berwarna emas itu memang milik Soap Koh, kalau sudah dibawa pergi kan kebetulan Sanggup pemberian Tio Tai Pengwaktu Soap Pengsei turun gunung masih cukup banyak Segera ia membeli seekor kuda terus memburu ke arah selatan Selang tak lama, dapatlah dia menyusul rombongan anak murid Lemhon tadi Karena dia mengejar dengan bernapsu waktu dia melihat rombongan sasarannya, mereka pun melihat kedatangan Pengsei Tapi Pengsei tidak lantas mendekati mereka, ia bertahan dalam jarak belasan tombak di belakang rombongan itu Bila mereka berjalan cepat, ia pun menyusul dengan cepat, jika mereka lambat, ia pun melambat Si kakek kecil ingin tahu apakah Soap Pengsei memang sengaja hendak menguntit Ia suruh rombongannya berhenti di tepi jalan Pengsei tidak takut maksudnya diketahui orang, orang lain berhenti, ia pun idem di tol Kemari kau panggil si kakek kecil Pengsei pikir kenapa takut, disuruh kesana ya turuti saja, apa yang mesti ditakuti Segera ia melarikan kudanya mendekati rombongan itu Kau hendak kemana tanya si kakek Ke Sohokhon di Hwiciu, kebetulan sama arah dengan Tuan Dua, jawab Pengsei Siapa yang mengundang kau kesana tanya si kakek pula Tidak diundang siapa dua, aku sendiri ingin kesana, jawab Pengsei Konon penghuni Sohokhon di daerah selatan sana kebanyakan adalah tokoh dua yang berbudiluhur Tentunya bukan sarang penyamun atau ada perbuatan yang perlu dirahasiakan sehingga tertutup bagi orang luar Tamu yang berkunjung ke Sohokhon memang tidak dilarang Tapi orang yang tidak berkepentingan dilarang datang, ujar si kakek Sedangkan orang yang cuma berkepandaian rendah seperti kau memang tidak memenuhi syarat untuk menjadi tamu Sohokhon Sambung si monyet Muka Pengsei menjadi merah katanya pula Tapi ada urusan penting perlu ku temui Sohokhon cu Pula kalian bilang aku ini murid Pak Chai Dalam kedudukanku sebagai Mun Pak Chai mau ku kunjungi Sohokhon Tentunya bukan orang yang tidak berkepentingan lak tapi Lemhon dan Pak Chai biasanya tiada hubungan Setiap orang boleh mengunjungi Sohokhon, hanya anak murid Pak Chai saja yang tidak boleh Kata si kakek Sialan, pikir Pengsei, ingin untung jadi buntung malah Jika tahu Lemhon dan Pak Chai tidak akur, tentu tadi dirinya takkan mengaku sebagai murid Pak Chai Tapi si kakek kecil lantas berkata pula, ada urusan apa hendak kau temui guruku? Jika betul urusannya memang penting, mungkin akan diberi kelonggaran Urusan penting memang ada, tapi bolehkah ku katakan nanti saja? Jawab Pengsei Masa kau ada urusan? Urusan penting kentut omel si monyet Huh, setiap orang tahu maksud tujuanmu menyusul kemari Tentu ingin membawa lari kau punya leng moai Chin yak leng meringkuk di dalam kereta dan tetap tak bisa berkutik Rupanya hintu yang ditutup Tiam Tai Bohko itu belum lagi terbuka Maklumlah, Tiam Hiat Hoa Tang Wan memang lain daripada yang lain Kalau bukan anak murid Teng Wan sendiri sekalipun jago kelas tinggi Seperti si kakek kecil juga tidak mampu membukanya Terpaksa harus menunggu berlalunya Seng waktu agar Hiat Hoa yang tertutup itu terbuka dengan sendirinya Bergirang juga yak leng demi mendengar soat Pengsei memburu tiba Tapi ia tidak berani minta tolong Ia tahu ilmu silat Pengsei hakikatnya bukan tandingan anak murid Lem Hon Kalau diteriaki agar menolongnya Bisa jadi akan membuat celaka anak muda itu malah Sesungguhnya ia pun tidak suka pergi ke Soho Han Ia khawatir sampai di sana rahasianya akan terbongkar Diam dua ia berharap Mengingat kakek kecil itu bilang Lem Hon dan Pak Chai sudah lama tiada hubungan Mungkin Paman Sao Kim Leng itu selama ini belum kenal wajah si Nona Asalkan nanti berlaku hati dua Mungkin Sao Cheng Hang dapat dikelabui Lalu dapatlah berdaya melarikan diri untuk bertemu dengan soat Pengsei Dan keduanya dapat kabur sejauh duanya Ketempat yang terasing dan hidup bersama hingga tua Karena bayangan yang indah di masa depan ini Ia tidak ingin Pengsei menyerempet bahaya lagi baginya Segera ia berseru membujuknya Pengko, kau pulang saja Tunggulah aku di rumah Aku pasti akan pulang untuk bertemu dengan kau Tidak jika kau pergi ke Soho Han Aku pun pasti ikut ke sana Kata Pengsei Dari ucapan Pengkei yang tegas itu Yak Leng merasa anak muda itu bertekad akan ringan sama di jinjing dan berat sama dipikul Sungguh hatinya sangat terhibur Ia tidak tahu bahwa kepergian soat Pengsei ke Soho Han selain ingin menjaga keselamatannya juga ada tugas lain Yaitu ingin bertemu dengan Soho Han Ju untuk menunaikan pesan mendiang ibunya sebelum wafat Kiranya waktu ibunya akan menghembuskan napas terakhir telah meninggalkan pesan agar pada waktu Pengsei genap berusia 20 tahun Kitab Pusaka Siang Jing Pit Lok itu harus dikembalikan kepada pemiliknya Yaitu Soho Han Ju dari Leng Hon di Haui Chiu Bahkan setelah kitab itu dikembalikan Pengsei disuruhnya mengangkat Soho Han Ju sebagai guru Mengembalikan kitab dan mengangkat guru Kedua hal inilah pesan tinggalan Seng Ibu sebelum wafat Padahal Pengsei sudah berguru kepada Tio Tai Peng Ia tidak ingin mengangkat guru lagi kepada Soho Han Ju Jadi pesan Seng Ibu ini tak dapat lagi dilaksanakan Hanya tentang kitab Pusaka itu harus dikembalikan dengan baik Karena usia Pengsei sekarang belum lebih 20 Soal pengembalian kitab itu masih cukup waktu Tapi sekarang kebetulan terjadi persoalan yak leng ini Maka dia bertekad akan pergi ke Leng Hon sekalian Si kakek juga tidak merintangi setelah mendengar Pengsei menyatakan Tekadnya akan ikut ke Leng Hon Jengetnya, baiklah jika kau memar ada urusan Tapi awas, jangan main gila Jika berani sembarangan bertindak Jangan kasalahkan Kang Je bertindak kejam Baru selesai si kakek bicara Mendadak dari belakang serombongan orang berkuda datang dengan cepat Hanya sekejap saja kereta mereka telah terkepung rapat Anak murid Leng Hon sudah berpengalaman Mereka tidak menjadi gugup Mereka melihat rombongan yang datang ini semuanya berjubah putih dan menyandang bungkusan panjang ditunggung Jelas dalam bungkusan itu tersembunyi senjata sebangsa golok atau pedang Setelah kereta terkepung, orang dua berseragam jubah putih itu tetap diam saja Semuanya berwajah seram Si kakek kurus kecil lantas mendahului menyapa Chai Hakio Lokiat, murid Sohok Hon di Hawi Chiu Numpang tanya Adakah sesuatu keperluan mendadak suara seorang setengah serak menanggapi Hektometer, dengan nama Sohok Hon kau kira akan membuat orang takut Para murid Leng Hon semua terkesiap Pikir mereka, mereka tidak takut kepada Sohok Hon kita Jangan dua mereka sengaja hendak mencari perkara padahal buling sukiat Tau empat tokoh sakti dunia persilatan sudah hampir ratusan tahun termashur di dunia kangong Orang yang tidak gentar terhadap Sohok Hon boleh dikatakan terlalu sedikit Dengan prihatin Kiaw Lokiat lantas berkata pula Sudikah yang berbicara itu tampil ke muka mendadak Dua penunggang kuda menyingkir ke samping Di belakang mereka lantas muncul seorang penunggang kuda lagi Lantaran penunggang kuda itu adalah seorang kakek gemuk dan pendek Sedangkan kedua penunggang kuda di depannya tinggi besar Maka si kakek hampir teraling dua seluruhnya Kakek itu memajukan kudanya ke depan Tiba dua kelihatan di belakang punggung kuda tunggangannya itu bertumpang tindih Dua sosok mayat, satu gemuk dan satu kurus Satu pendek dan satu jangkung yang gemuk pendek di atas Yang jangkung tertindih di bawah Samsute Samsuko serintak para murid lemhon berteriak Di antara ketujuh murid lemhon itu hanya Kiaw Lokiat saja yang menyebut Samsute Rupanya mayat si jangkung itu adalah sutenya yang ditinggalkan di Chiau Chuan Untuk membereskan jenazah para tosu butongpe itu Sungguh tidak kepalang duka dan gusat Kiaw Lokiat melihat Samsutenya dibinasakan orang Ia tidak pedulikan lagi tokoh kosan dari mana kakek pendek gemuk itu Serem tak ia melayang dari kudanya Kesepuluh jarinya terpentang terus menubruk kakek gemuk itu Cepat sekali reaksi kakek itu Sebelah tangannya sempat mendahului menampar ke depan Angin pukulan yang dasyat kontan menyampuk tubuh Kiaw Lokiat Terdengar jeritan Kiaw Lokiat Kontan ia melayang balik Murid lemhon yang lain samat terkejut Mereka menyangka Jisuko pasti tamat riwayatnya Tapi sungguh aneh Angin pukulan yang jelas maha dasyat itu ternyata membawa tenaga yang teratur sedemikian Selanjutnya, Kiaw Lokiat hanya melayang kembali dan duduk lagi di atas kudanya tanpa kurang apapun Hanya mukanya berubah pucat saking kagetnya Tenaga pukulan yang aneh itu sungguh sukar dibayangkan Yang hebat adalah setelah Kiaw Lokiat tergetar balik dan duduk kembali di atas kudanya Sama Sekali kudanya tidak terkejut Sama halnya Kiaw Lokiat mencemplak ke atas kudanya dengan pelahan dua Sambut bentak si kakek gemuk sambil mengangkat mayat si jangkung Meski okup berat mayat itu Tapi senteng kertas mayat itu melayang ke arah Kiaw Lokiat Karena sudah tahu tenaga si kakek jauh di atas dirinya Kiaw Lokiat tidak berani ayal Ia mengerahkan segenap tenaganya dan menyambut jenazah samsutenya Setelah mayat itu berada dalam rangkulannya Seketika itu tidak terasa sesuatu Tapi sedikit lengah Mendadak Kiaw Lokiat terperosot ke bawah kuda bersama mayat dalam rangkulannya itu Pengsel terheran dua menyaksikan itu Begitu pula para murid lemhon yang lain juga melongo heran Mereka mengira jisuh yang kurang hati dua sehingga terperosot ke bawah Tapi ker jatuh Kiaw Lokiat itu tampaknya juga bukan terperosot karena kurang hati dua Dengan kepandaian Kiaw Lokiat Andaikan jatuh juga takkan terbanting dengan kaki di atas seperti anak kecil jatuh terjengkang begitu Walaupun pantatnya kesakitan Ternyata mereka adalah dua pemuda kekar dan berdandan seperti belasan orang yang lain salah seorang yang lebih tua Memberi hormat dan berseru Suhu, Tecu dan Cikiat datang menyambut kedatangan Suhu Tapi terlambat, Kiaw Lokiat kenal kedua orang ini Yang satu bernama Ichiho dan yang lain bernama Locikiat Keduanya adalah murid kesayangan Ciamtai Ichuih Ada lagi dua saudara seperguruan mereka yang lain Yaitu Cik Cieng dan Cian Cihiong Keempat orang berkunjung ke Tionggoan pada lima tahun yang lalu Dan telah mengumandangkan nama kebesaran mereka Di dunia perselatan mereka terkenal sebagai Enghang Haukyat Suwan Susiu atau empat ksatria muda dari Tengwan Cuma sayang, meski nama mereka termashur Rata dua mereka pun masih muda dan ganteng Tapi mereka pun mempunyai cirinya Yaitu gemar men perempuan Secara dam dua entah betapa banyak anak gadis dan perempuan baik dua yar Telah dirusak oleh mereka Hanya saja sedikit orang yang mengetahui hal ini Kiaw Lokiat juga mendengar kabar demikian Maka dia rada memandang hina kepada mereka Kini setelah mendengar kedua orang itu menyebut si kakek sebagai Suhu Segera ia tahu kakek itulah Hong Hoa Wan Cuciam Tai Icui sendiri Pantas begitu lihai tenaganya Herannya mengapa mendadak ia memimpin anak buahnya berkunjung ke Tionggoan? Padahal sejak pertemuan di Kilian San 27 tahun yang lalu Sepulangnya Ketung Hai belum pernah lagi dia menginjak Tionggoan Sekarang dia muncul lagi secara mendadak Hal ini benar dua mencurigakan Sudah tentu Kiaw Lokiat tidak tahu Sebabnya Ciam Tai Icui tidak berkunjung ke Tionggoan Selama 27 tahun ini adalah karena dia dilukai oleh Ibu San Kim Bleng Sehingga mengalami kelumpuhan Baru beberapa tahun terakhir ini Dia berbasil meyakinkan semacam ilmu penyembuhan Dan baru pulihlah kesehatannya Setelah sakian lama mengeram di luar lautan timur sana Ia menjadi ingin bergerak lagi ke Tionggoan agar dunia persilatan Tionggoan tidak melupakan Tokoh sakti yang pernah malang melintang di dunia Kangowi dahulu Melihat air muka Ciam Tai Icui kurang senang Ih Cihau dan Lo Cikiat mengira Sang Guru marah kepada mereka Karena sambutan mereka yang terlambat Hati mereka jadi kebat-kebit Mana Cieng dan Cihiong demikian Ciam Tai Icui bertanya Cihau dan Cikiat mengira Sang Guru akan lebih marah kepada kedua Suheng yang tidak ikut datang menyambut itu Untungnya ketidak datangnya kedua Suheng itu memang ada alasannya Maka cepat Cihau memberi lapor Kedua Suheng sedang merawat lukanya di Taisan dan tak dapat datang menyambut Suhu Siapa yang melukai mereka tanya Ciam Tai Icui dengan gusar Sao penglem, tutur Cihau Hah, Toa Suheng yang dua Tiaulokyat dan lain dua mengeluh di dalam hati